kita hamba Tuhan pencipta kita yang menciptakan on the deal kita ini yang tahu jiwa kita, yang mengetahui fisik kita, yang mengetahui diri kita yang mengetahui masa depan kita lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita makanya makanya kita serahkan kepada Allah Allah ingatkan tadi bisa jadi kau menciptakan sesuatu ternyata baik bagimu bisa jadi kau mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu Allah yang tahu dan kalian tidak mengetahui Allah sebutkan sebabnya kenapa bisa jadi yang baik ternyata buruk bisa jadi yang buruk ternyata baik, kenapa? sebabnya kalian tidak mengetahui tradisi kalian sering salah persangka kalian sering salah perhitungan kalian sering sering salah jadi inilah yang membuat agar mengakar dalam diri kita dan kita akan hidup dengan tenteram kita akan merasakan manisnya iman kalau kita ridho dengan kekulisan Allah karena kita tahu itu yang terbaik Tuhan kita yang tahu tentang hal-hal yang baik Tuhan kita yang mengatur segalanya apakah Tuhan yang mengurusi seluruh jiwa dengan apa yang dia lakukan jadi kita ini diurusi oleh Allah secara detail masing-masing kita jangan kita menyangka bahwasannya Allah tidak mengurusi kita secara person demi person Allah menguruskan kita secara detail person demi person setiap urusan kita beda kalau kita bicara tentang penguasa di suatu di dunia tarolah kita bicara tentang misalnya direktur suatu perusahaan ini dia ngatur secara global doang dia tidak bisa ngatur anak buahnya secara detail karena kemampuan dia terbatas umum dia terbatas jangkauan dia terbatas apalagi kalau anak buahnya ternyata ratusan sampai ribuan dia tidak mampu dia butuh pembantu-pembantunya untuk mengurusi secara memberi informasi kepada dia apalagi kalau kita bicara tentang menteri kita bicara tentang kepala negara lebih sulit lagi Allah tidak seperti itu Allah mengurusi kita detail satu demi satu makanya betapa sering kita berdoa kepada Allah Allah kabulkan disaat kita menghadapi suatu perkara yang seakan-akan mustahil tiba-tiba Allah kabulkan kenapa? karena Allah mengurusi kita detail satu demi satu sebagaimana Allah mengurusi saya Allah mengurusi antuk persen per persen jangan menyangka ya Allahnya tahu secara global terima kasih atas terima kasih atas terima kasih atas Terima kasih.